Pulau Borneo atau Kalimantan Menyimpan banyak sekali kekayaan alam yang memukau Salah satu kekayaan keanekaragaman hayati Kalimantan adalah Bekantan Spesies primata yang satu ini adalah primata langka dan endemik dari Pulau Kalimantan Bekantan merupakan hewan endemik Pulau Kalimantan yang tersebar di hutan bakau, rawa dan hutan pantai Secara fisik, Bekantan memiliki keunikan tersendiri yakni hidung besar dan perut yang buncit Ciri khas yang sangat mencolok selain memiliki hidung besar ternyata punya perbedaan fisik antara jantan dan betina Untuk Bekantan jantan, hidung yang dimiliki lebih besar daripada yang betina tapi hidung betina tidak sekecil spesies monyet lainnya Hidung Bekantan jantan, begitu besar yang terlihat menggantung di atas mulut Bila ingin makan, si jantan ini harus mendorong hidungnya keluar dari mulutnya agar dapat meletakkan makanan ke dalam mulut mereka Selain itu, Bekantan pandai memainkan ekspresi dalam berbagai kondisi seperti saat marah dan gembira maka hidung mereka akan membengkak dan berubah merah Bagi Bekantan, hidung memiliki fungsi sebagai resonator ketika Bekantan bersuara Tinggi Bekantan kira-kira 66-72 cm dan beratnya mencapai 16-23 kg sementara ekornya sama panjang dengan badan Bekantan Hewan ini juga dikenal sebagai hewan yang senang hidup berkelompok yakni jumlahnya bisa mencapai 12-27 ekor ada juga yang memiliki anggota 60-80 jantan dan betina Sistem sosial Bekantan memiliki dua tingkat satu kelompok yang anggotanya jantan semua yang terdiri dari anak, remaja, dan jantan dewasa Jantan remaja akan meninggalkan kelompok pada umur sekitar 18 bulan dan bergabung dengan kelompok yang anggotanya jantan semua Bekantan, melahirkan satu bayi dalam satu musim masa kehamilan mereka adalah sekitar 166 hari biasanya mereka melahirkan bayi pada malam hari dan bayi yang baru lahir memiliki wajah biru dan bulu hampir hitam yang masih jarang-jarang di usia 3-4 bulan terjadi perubahan warna pada anak Bekantan semua itu menandakan mereka sudah dewasa para betina saling bekerja sama dimana mereka saling menjaga dan menyusui anak-anak Bekantan lain Bayi ini baru bisa lepas dari sang ibu setelah satu tahun di saat sang ibu sudah memiliki bayi lainnya Bekantan jantan akan mencapai kematangan seksual pada sekitar 4-5 tahun dan betina dalam 4 tahun saat usia mereka sekitar 20 tahun Bekantan dalam kegiatan sehari-harinya sibuk berpindah dari satu pohon ke pohon lainnya mereka bergelantungan dan melompat-lompat di antara dahan-dahan pohon Bekantan akan memulai aktivitasnya di pagi hari sampai sore hari dengan sibuk mencari tempat untuk tidur di pohon Selain itu tentunya Bekantan akan mencari makanan berupa buah-buahan bunga dan biji-bijian serangga pun juga menjadi salah satu santapan Bekantan Bekantan juga memakan aneka daun-daunan yang menghasilkan banyak gas pada waktu dicerna ini mengakibatkan efek samping yang membuat perut Bekantan jadi membuncit Meskipun Bekantan banyak menghabiskan hidupnya di atas pohon ternyata Bekantan juga pandai berenang Mereka akan berenang jika perlu pindah ke wilayah hutan mangrove ke suatu wilayah hutan mangrove lainnya Hal ini memancing predator alami seperti buaya untuk mengejar Bekantan Saat ini populasi Bekantan sudah sangat mengkhawatirkan diperkirakan hanya 20 ribuan di pulau Borneo Sabah, Sarawak dan Brunei Saat ini IUCN mengkategorikan hewan ini dalam status konservasi terancam punah maka dari itu Bekantan adalah salah satu hewan yang dilindungi Semoga video ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita semua Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai